Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu koin, yaitu Terra Luna Classic. Dimana kali ini ada 2 berita yang bakal gue sampaikan kepada kalian, dan tentu berita tersebut sangat-sangat positif sekali untuk masa depannya dari koin Terra Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun di sikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi setelah sekian lama gue tidak update dari koin Terra Luna Classic, lebih kurangnya sekitaran hampir 2 minggu, atau di 13 hari yang lalu gitu ya, gue membahas dari koin Terra Luna Classic. Dan kali ini pun ada sebuah informasi yang nilainya sangat positif sekali gitu ya, untuk kalian sebagai army dari koin Terra Luna Classic. Jadi untuk berita pertama, adanya suatu desakan dari para komunitasnya koin Terra Luna Classic untuk menunjuk salah satu pemimpin yang baru di dalam para pengembangnya koin Terra Luna Classic kira-kira siapa kandidat yang cocok untuk dijadikan sebagai pemimpin di dalamnya. Dan untuk informasi yang kedua, ada salah satu tim dari Terra Vita bahwa dia sangat meyakini dan bahkan optimis koin Terra Luna Classic ini bisa back to all time high. Wow, sangat-sangat menarik sekali gitu ya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi harga dari koin Terra Luna Classic, apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi. Dan ternyata per hari ini untuk koin Terra Luna Classic sendiri sedang terjadi kenaikan sekitar 2,42% dan harganya di 0, ada sekitar 4,0 di belakang, 0,8313 USD. Dan mengenai peringkat buy data koin market cap, untuk koin Terra Luna Classic menduduki di peringkat ke-80. Wow, sangat menarik sekali gitu ya dalam sebuah peringkat, ternyata dari koin Terra Luna Classic selalu mengalami peningkatan, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, dimana disini ada salah satu media, yaitu coinpedia.org yang telah membagikan suatu informasi positif dari koin Terra Luna Classic. Disini komunitas Terra Classic mengusulkan CEO Binance untuk menjadi pemimpin upaya kebangkitan Luna Classic. Wow, ini ngeri sekali gitu ya, tetapi disini kita akan bahas mengenai alasannya. Kira-kira kenapa gitu ya, disini para komunitas koin Terra Luna Classic menunjuk salah satu CEO dari burusak terbesar dunia yaitu Binance harus menjadi pemimpin di dalam ekosistemnya koin Terra Luna Classic. Karena disini pun ada beberapa poin juga gitu yang harus kita bahas mengenai alasan dibalik usulan tersebut. Jadi disini ada sekitar tiga poin mengenai sorotan cerita yang ada di dalam sebuah artikel ini. Untuk di poin yang pertama, komunitas Terra Classic mengusulkan otoritas pusat yang dipimpin oleh CEO Binance ataupun CG untuk resolusi dan juga repitalisasi. Di poin yang kedua, CG dipilih untuk peran kepemimpinan berdasarkan keahlian, sumber daya, dan juga dukungan untuk Luna Classic. Di poin yang ketiga, komunitas mempercepat pengurangan pasokan, penolakan proposal karena dana, titik balik potensial untuk Terra Classic. Nah jadi inilah tiga alasan kenapa disini para komunitas koin Terra Luna Classic menunjukkan Teng Peng Zhao untuk dijadikan sebagai pemimpin di dalam ekosistemnya koin Terra Luna Classic ataupun di dalam proyeknya koin Terra Luna Classic. Dalam langkah berani oleh komunitas Terra Luna Classic, sebuah proposal telah diajukan untuk membentuk otoritas pusat guna mengakhiri perselisihan internal yang sedang berlangsung. Dan calon untuk peran kepemimpinan yang baru ditemukan ini adalah Seng Peng Zhao, CEO pertukaran kripto global Binance. Nah tetapi disini dari ketiga sorotan cerita yang ada di dalam sebuah artikel ini, disini gue bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Kenapa alih-alih sekarang para komunitas koin Terra Luna Classic menunjuk Seng Peng Zhao ataupun CEO dari bursa Binance yang akan dijadikan sebagai pemimpin? Karena ternyata di dalam sebuah proyek koin Terra Luna Classic selama ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi disini kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Jadi sekarang para pengembang koin Terra Luna Classic ini seling terjadi cekcok dengan adanya ketidaksepahaman dengan apa yang telah dibicarakan oleh salah seorang, dua orang, tiga orang, dan seterusnya. Jadi itulah alasan pertama agar hanya memiliki satu pemimpin saja supaya tidak ada perselihan-perselisihan yang berkelanjutan. Selain itu juga untuk alasannya kedua disini kenapa harus menunjuk si Ji sebagai pemimpin di proyek koin Terra Luna Classic karena sampai dengan sejauh ini, bursa Binance dan juga salah satu CEO-nya yaitu Seng Peng Zhao selalu mendukung dan bahkan masih tetap menerapkan untuk mekanisme pembakaran dari koin Terra Luna Classic. Nah, jadi itulah dua alasan para komunitas koin Terra Luna Classic menunjuk Seng Peng Zhao akan dijadikan sebagai kepemimpinan di dalam proyeknya koin Terra Luna Classic. Mungkin disini pun kalian bertanya-tanya gitu ya, apakah mungkin Seng Peng Zhao ingin menyepakati dengan adanya suatu perilisan proposal untuk dijadikan sebagai kepemimpinan di proyeknya koin Terra Luna Classic? Menurut gue sendiri, sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya Seng Peng Zhao akan menyepakati dengan adanya suatu informasi seperti ini dan juga perilisan proposal untuk dijadikan sebagai pemimpin di dalam proyeknya koin Terra Luna Classic. Ini hanya menurut perspektif gue pribadi saja, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika memang Seng Peng Zhao ingin mengembalikan dalam sebuah image koin Terra Luna Classic mungkin bisa-bisa saja Seng Peng Zhao akan menyepakati dengan adanya suatu proposal yang telah dirilis oleh para komunitasnya koin Terra Luna Classic. Dan untuk beberapa siang kedua, di mana disini ada salah satu media koinedition.com yang telah membagikan suatu informasi adanya suatu prediksi terkait harga dari koin Terra Luna Classic di masa depan. LUNS dapat pulih hingga di atas 100 dolar di buleran berikutnya. Wow! Ini sangat menarik sekali gitu ya, adanya sebuah suatu prediksi dari koin Terra Luna Classic katanya bisa back to all time high setidaknya mencapai 100 dolar di buleran berikutnya. Tapi disini gue tidak mempomokan koin Terra Luna Classic, gue hanya mengambil 10% saja dari sebuah prediksi yang ada disini ataupun dituliskan dalam sebuah artikel ini ketika memang koin Terra Luna Classic bisa mencapai 100 dolar di buleran berikutnya dan gue hanya mengambil 10% saja, artinya koin Terra Luna Classic setidaknya bisa mencapai harga 150 ribu rupiah di the next buleran. Nah mungkin itu bisa-bisa saja terjadi gitu ya, tetapi disini dari beberapa pengembang koin Terra Luna Classic harus bekerja lebih ekstra lagi dan juga harus bisa membenahi apa yang kurang di dalam para pengembang koin Terra Luna Classic terutama mengenai perselisihan yang sering terjadi di antara para pengembangnya koin Terra Luna Classic. Jadi itu sumber utamanya mungkin ketika koin Terra Luna Classic ini ingin mengalami loncahkan harga walaupun tidak bisa back to all time high. Dan disini pun ada sekitar 3 poin kembali. Jadi poin pertama, seorang analis dari klasik kripto memperkirakan bahwa LUNS dapat pulih hingga di atas 100 dolar dalam buleran berikutnya. Di poin yang kedua, prediksi ini mengikuti pengumuman Bitfinex bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mendaftarkan kembali Luna Classic jika proyek tersebut mendapatkan daya tarik. Di poin yang ketiga, pada waktu pairs, LUNS diperdagangkan pada 0, ada sekitar 4,0 di belakang, 8254 dolar setelah naik 2,43% selama hari perdagangan terakhir. Oke, jadi ternyata dalam sebuah prediksi tersebut itu yang telah memprediksikan koin Tera Luna Classic bisa mencapai 100 dolar adalah salah satu anggota tim dari Tera Kripta yang bernama Classic Crypto. Tetapi disini gue tidak mempermasalahkan walaupun dari bagian tim Tera Kripta. Tetapi disini yang bisa gue simpulkan artinya salah satu pengembang tersebut masih memiliki tingkat optimis yang begitu kuat dan juga keyakinan yang begitu tinggi. Karena tidak mungkin dia menyatakan hal seperti ini tanpa adanya suatu analisis dari berbagai bidang dan juga beberapa proyek yang sedang dikembangkan oleh para pengembangnya koin Tera Luna Classic. Dan untuk di poin yang kedua, prediksi ini juga mengikuti adanya suatu pengumuman dari exchange tier 1 yang bernama BitPinex. Karena adanya suatu potensi bahwa koin Tera Luna Classic ini bakalan direliskan kembali di salah satu exchange tier 1, yaitu BitPinex. Dan disini saluran analisis pasar kriptokorasi Classic Crypto memperkirakan bahwa Luna Classic ataupun LUNS dapat pulih hingga di atas 100 dolar dalam buleran berikutnya. Jika proyek tersebut dapat memperoleh dukungan komunitas yang cukup, prediksi ini muncul setelah pertukaran terpusat populer BitPinex mengumumkan akan mempertimbangkan kembali daftar Luna Classic jika kripto mendapatkan daya tarik yang cukup. Dan menurut analis, listing potensial ini akan menjadi monumental bagi ekosistem LUNS dan komunitasnya. Dan selain itu, LUNS yang terdaftar kembali di BitPinex dapat menjadi katalis untuk perjalanan altcoin kembali ke level tertinggi sepanjang masa, ataupun back to all time high di kisaran harga 119,18 dolar. Nah, tapi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Mampu nggak untuk koin Terra Luna Classic ini? Bisa back to all time high di mana harga tersebut itu tercatat pada tahun lalu, lebih tepatnya di tahun 2022, sebelum koin Terra Luna Classic ini mengalami kehancuran sehancur-hancurnya. Dan bahkan sekarang koin Terra Luna Classic ini tidak memiliki founder yang tetap kira-kira siapa founder dari koin Terra Luna Classic? Karena sekarang yang menjadi para pengembang di dalam projeknya koin Terra Luna Classic hanya beberapa orang-orang yang memiliki pengaruh besar dengan secara sukarela. Karena mungkin saking cintanya dan juga peduli terhadap koin Terra Luna Classic, makanya di sini para pengembang tersebut secara sukarela, bagaimana caranya ingin mengembalikan kembali tingkat kepercayaan para komunitas kriptokaransi dan khususnya untuk army koin Terra Luna Classic? Dan selain itu pun, bagaimana caranya para pengembang ini harus mendongkrak dalam sebuah harga dari koin Terra Luna Classic walaupun mungkin kecil kemungkinan untuk koin Terra Luna Classic ini bisa back to all-time high di kisaran harga 119,18 USD. Oke, mungkin itu aja 2 informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari koin Terra Luna Classic. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.